Wow padinya sangat mantap sekali guys anakannya sangat banyak rapat seperti ini kemudian kalau kita lihat bulir padinya juga sangat terentep sangat banyak sekali dan sangat berbobot karena memang kita melakukan perawatan secara signifikan Halo guys welcome back again to my channel intarihus 100 bagaimana kabarnya semoga teman-teman sehat semuanya ya guys saat ini kita membahas tentang 4 cara meningkatkan hasil panen nomor sebelum itu silahkan klik like subscribe nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya baik kita akan bahas yang pertama itu adalah memperbanyak anakan padi karena kalau kita sudah memperbanyak anakan padi kemudian nanti optimal maksimal maka hasil panen pun juga akan meningkat lalu bagaimana caranya supaya anakan padi itu banyak pada saat masa-masa vegetatif masa-masa sekitar 10 hingga 35 hari teman-teman harus gunakan nutrisi yang tepat pengairan yang tepat kemudian insektisida fungisida yang tepat jangan sampai kekurangan unsur nitrogen ya kalau kekurangan unsur nitrogen biasanya anakan tidak bisa sebanyak ini nih kenapa? pada saat masa-masa vegetatif itu adalah masa-masa paling krusial teman-teman harus gunakan pupuk yang mengandung unsur N lebih banyak ya kemudian kalau ininya tanahnya itu tidak netral banyak yang mengandung cat asam teman-teman coba gunakan yang menaikkan pH tanah seperti dolomit kebumas atau e-empower itu bagus ya untuk menyehatkan lahan sawah kita sehingga anakan itu bisa maksimal jadi ketika dipupuk nanti dipupuk dengan urea tidak merah tidak malah ambles seperti itu tapi malah menghasilkan hasil anakan yang banyak usahakan bisa mencapai 50 batang merumpun sehingga bisa rapat seperti ini kemudian yang kedua itu adalah memberikan nutrisi NPK dan silika ya saya sebutkan tadi nitrogennya saya sudah sebutkan kemudian pospatnya pospat itu adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman padi kita ketika dapat memproduksi anakan padi bukan hanya itu saja itu juga dapat menambah bobot dan melebatkan pulir padi silika juga itu bisa melindungi tanaman padi kita dari hama karena memang banyak yang tidak menyukai tanaman padi kita ketika kita melakukan pengaplikasian silika pada tanaman padi kita ya kemudian yang ketiga teman-teman boleh mengatasi hama wereng lembing walang sangit hama wereng ketika masa-masa vegetatif itu juga sangat berbahaya ketika di batang tanaman padi kita masih banyak wereng itu biasanya kalau teman-teman spray dengan apapun terus kemudian tidak mati cepat gunakan yang mengandung pimetrosin puprofesin seperti itu ya triflow misoprim itu sangat bagus juga atau satunya nitempiram sehingga ketika kita lakukan pemupukan itu bisa menyerap dengan maksimal jangan sampai masih ada warnnya teman-teman sudah melakukan pemupukan karena tidak akan memiliki efek yang signifikan kemudian lembing juga teman-teman perhatikan walang sangit perhatikan gunakan seperti plenum ya ini bisa basmi ketiga hama ini atau kingfield itu yang mengandung pimetrosin pimetrosin itu 60% dan nitempiram 20% seperti itu itu bisa atasi ketika sama ini walang sangit warang dan lembing sehingga anakan padi bisa maksimal pada saat masa-masa punting juga bisa maksimal dan optimal sehingga ketika keluar malai bisa selebat ini guys ya mantap sekali padinya terus yang keempat itu atasi hama penggerik batang pelipat daun nih teman-teman perhatikan tanah padi kita sangat lebat sangat banyak anakannya tapi ini luar biasa ya jarang yang terkena beluk karena pada saat padi bunting itu kita sudah benar-benar lindungi tanah padi kita dari beberapa hama ini teman-teman boleh mix atau boleh rolling antara Dimehipo abamektin kemudian karbon sulfan kemudian ada lagi ya seperti yang lainnya lah klorantraniliprol klorobendiamida itu rolling pada saat padi bunting itu masa-masa paling krusial seperti itu sehingga tanah padi kita bisa sehat seperti ini oke guys thank you for watching and see you next